Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom menyampaikan temuan baru pada konferensi pers di Tapos Depok pada Rabu 9 November 2022. Kepala Bepom, Penny Kalukito Berucar, Bepom meminta dua industri farmasi, yakni PT Samco Pharma dan PT Ciupros Pharma, memusnahkan dan menarik obat sirup produksinya dari seluruh Indonesia. Bani memaparkan ada beberapa nama obat sirup dari PT Samco Pharma dan PT Ciupros Pharma yang ditarik dan dimusnahkan. Rinciannya produk jadi PT Ciupros Pharma, meliputi Cytomol dan Cytoprim. Sementara produk jadi dari PT Samco Pharma adalah Samco Drill dan Samconal. Hal tersebut menyusul ditemukannya kandungan cemaran etilin glikol dan dietilin glikol, EGDEG, dalam bahan baku propelin glikol untuk obat sirup, serta dalam produk jadi obat sirup kedua perusahaan tersebut. Kandungan zat kimia berbahaya tersebut diduga menjadi pemicu gagal ginjal akut pada anak, lantaran seluruh batch produk yang mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas aman. Penny mengungkapkan penarikan seluruh produk menjadi tugas dan tanggung jawab industri yang bersangkutan. Kandungan zat demikian, Penny menuturkan penarikan tempat akan didampingi dan dimonitor secara aktif oleh Bepom, mencakup seluruh gerai dari industri farmasi, instalasi farmasi pemerintah dan apotek, kemudian instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, toko obat dan praktik mandiri nages. Penny menyebut pemusnahan seluruh sediaan obat sirup akan disaksikan langsung oleh petugas unit pelaksana teknis UPT Bepom dan dilengkapi oleh berita acara pemusnahan. Penny menuturkan, pemberhentian produksi dan distribusi sediaan obat sirup PT CUPROS Pharma dan PT Samco Pharma pun berlaku untuk semua produk. Dalam hal ini yang menggunakan pelarut propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan atau gliseral. Penghentian produksi dan distribusi tersebut hingga ada pergembangan lebih lanjut terkait hasil uji dan pemeriksaan CPOP-nya. Dua industri farmasi tersebut merupakan kelanjutan dari tiga industri farmasi yang ditindak sebelumnya, yakni PT Yarindo Pharma Tama, PT Universal Pharma Cuticle Industries, dan PT Avi Pharma. Semua sediaan sirup dari lima industri tersebut telah ditarik dan dimusnahkan. PT CF dan PT SF, PT Samco Pharma, PT Samco Pharma, PT Samco Pharma, dan PT CUPROS Pharma, Berdasarkan hasil pengujian terhadap bahan baku dan produk jadi PT CIPROS Pharma dan PT Samco Pharma, cemaran EG dan DEG-nya dalam bahan baku, pelarut tersebut tidak memiliki persyaratan, dan dalam produk jadi bahkan melebihi ambang batas aman. Sehingga pada kedua industri farmasi tersebut, badan POM telah melakukan tindak lanjut dengan memerintahkan penarikan sirup obat dari peradaan seluruh Indonesia dan pemusnahannya terhadap seluruh batch produk yang mengandung cemaran EG dan DEG melalui ambang batas aman. Jadi, menarikan seluruh produk itu menjadi tugas tanggung jawab kewajiban dari industri farmasi tersebut, tapi tentunya di monitor dan di ditingi dan secara aktif karena kejadiannya sekarang berbeda, kejadiannya luar biasa, jadi pendampingan langsung juga dilakukan oleh kantor-kantor badan POM di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!